Kita beralih ke informasi lainnya, pemisah pembobolan ATM BRI yang terjadi di berbagai daerah di kota Bandung salah satunya mengakibatkan kerugian nasabah hingga puluhan juta rupiah. Menanggapi kasus tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat menghibau agar masyarakat berhati-hati saat mengambil uang di ATM. Bahkan, masyarakat diharapkan untuk menutup dengan tangan saat memasukkan nomor PIN di ATM mereka karena diduga pelaku memasang alat skimer di berbagai ATM tersebut. Nasabah memang itu kan dia mungkin pakai kamera ditempel gitu ya. Jadi sebaiknya teman-teman yang mengambil ATM, nasabah, tolong kalau mengambil itu ditutup begini tangannya. Supaya ketika kasih PIN dia terindah dari rekaman skiming. Jadi itu mungkin salah satu hal yang membantu media yang bisa meneruskan kepada masyarakat. Jadi awalnya itu memang skiming. Jadi kalau gini saya rasa insya Allah paling enggak mengurangi kemampuan publikasi kartu. Yang jelas bahwa kita terus melakukan komunikasi, kita terus melakukan komunikasi kepada apa namanya kawan-kawan perbakan untuk mencari apa namanya solusinya seperti apa. Karena isinya adalah memang ini kan terjadi di beberapa tempat yang ATM, 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 ATM tidak dikontrol dengan baik dan ketiga. Ini juga salah satu mingguan kepada masyarakat misalnya kalau dia mengambil ATM itu di tempat-tempat yang memang sudah atau di tempat-tempat yang baik dan ketiga-ketiga begitu, di tempat-tempat yang lebih secure dan ketiga-ketiga begitu. Apakah itu di dekat kantor bank atau di sebelah kantor bank dan sebagainya. Sehingga kemungkinan-kemungkinan itu bisa diindahdi. Pihak kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat pun berencana memanggil semua perwakilan perbankan di Bandung sering mendatang untuk mengantisipasi berulangnya kasus tersebut. Budi Hartati, Bandung TV